Bang, saya mau tanya nih, saat ini saya sedang menghadapi masalah sengeta lahan. Ada oknum yang mengaku bahwa lahan milik saya adalah milik dia, tanpa mampu menunjukkan bukti. Halo rekan-rekan Vangtul Korim Channel, kembali lagi di tema yang sama, Q&A seputar hukum. Kali ini saya akan merangkum 10 komentar dari teman-teman yang meminta jawaban dari kita. Mungkin langsung saja mas ya? Boleh, langsung saja. Kamu kok agak belepotan kan? Apa tidak terbiasa? Habis makan ini. Oh, habis makan ini. Apa diulangi lagi? Gak usah sudah, gak usah. Maksudnya banyak selitan gitu. Lahan suaranya kok kayak tidak seperti biasanya gitu. Nelannya belum selesai. Lanjut aja langsung ke pertanyaannya, Sal. Tanya yang pertama nih. Bang, saya dilaporkan penipuan kepada orang yang telah saya ambil uang. Sedangkan orang itu sudah menyita mobil saya. Apakah benar saya menipu? Dan tanyakan kepada diri Anda. Maksudnya gimana? Kok dia ngambil duit gitu loh? Saya dilaporkan penipuan kepada orang yang telah saya ambil uangnya. Ini pernyataan satu. Dilaporkan penipuan kepada orang yang telah saya ambil uangnya. Sedangkan orang itu sudah menyita mobil saya. Peristiwanya mana dulu nih? Mungkin peristiwanya mengambil uang dulu. Mengambil uang dulu. Baru menyita mobil. Baru disitalah mobilnya dia gitu loh. Apakah benar saya menipu? Ya tanyakan kepada diri Anda. Ya tanyakan kepada diri Anda. Maksud dan tujuan Anda itu pada saat mengambil uang itu. Apakah Anda telah melakukan penipuan atau pencurian gitu. Ya kan kita gak tahu maksudnya apa. Tiba-tiba orang ini mengambil uangnya orang ya tentu salah kan gitu loh. Tapi apakah kemudian itu masuk pada peristiwa tindak pidana penipuan atau pencurian. Tentu kita harus melihat cara dia itu mengambil uang tersebut. Kalau cara orang tersebut dalam melakukan pengambilan uang itu dilakukan dengan cara menggerakkan orang ya tahu. Dengan rangkaian kebohongan. Dengan tipu muslihat. Lalu sehingga orang tersebut bisa menyerahkan uangnya kepada si pelaku yang melakukan kebohongan itu tadi. Maka itu masuk dalam tindak pidana penipuan. Tapi kalau tiba-tiba dia mengambil uang tersebut tanpa hak dan melawan hukum. Tentu dia masuk pada tindak pidana pencurian. Lalu bagaimana yang berkaitan dengan mobil tersebut. Tentu walaupun uangnya sudah diambil ya. Diambil nih oleh si A gitu. Karena dia tidak terima. Lalu dia melakukan pengambilan terhadap mobil gitu. Itu juga tindakan yang keliru dalam konteks hukum ya tahu tentu. Kenapa? Karena dia tidak punya hak untuk mengambil mobil itu. Karena mobil ini kan mobilnya si A. Walaupun dia katakanlah sudah mengambil uangnya gitu. Tentu dia tidak bisa mengambil serta-merta barangnya dia gitu. Kalau kemudian dia merasa dirugikan atas tindakan itu tentu dia harus melakukan laporan ke pihak yang berwajib. Karena gini kalau sampai kemudian si A tadi itu tidak terima atas tindakan pengambilan mobil itu. Maka dia juga bisa masuk tindak pidana gitu loh. Penggelapan. Penggelapan bisa. Ya pencurian bisa tergantung bagaimana caranya mengambil itu. Artinya kedua-duanya ini tentunya juga dalam posisi yang tidak kemudian bisa dibenarkan di kacamata hukum gitu. Betul. Kembali lagi memang harus melihat koronologi selengkapnya. Betul. Ini pertanyaan selanjutnya. Bang mau nanya, saya beli HP online. Harga Rp500.000 dan barang belum sampai. Tapi ada pesan masuk katanya dari kepolisian dan bilang kalau saya dituduh bagi penaga. Dan dari pihak yang mengaku kepolisian, Ia meminta uang sebesar Rp1.000.000 katanya untuk nomor pajak barang. Ini seharusnya pajak. Ini kan kebiayaan cukai kan? Kebiayaan cukai. Bukan urusan kepolisi ya? Bukan. Terus. Jadi ini lucu sebenarnya. Dia juga, apa lah, udah cukup jelas sebenarnya Pak Esar. Dia kan mengatakan ada yang mengaku dari pihak kepolisian. Lah dalam kaitan pernyataan mengaku itu, ya namanya mengaku itu bisa jadi benar polisi atau tidak. Namanya mengaku, bisa jadi orang mengaku-ngaku. Tapi kalaupun itu benar dari kepolisian tentu itu tindakan yang salah gitu. Tindakan yang keliru gitu. Apalagi memang bukan dari kepolisian. Tapi kalau peristiwa seperti ini kan sudah banyak sekali itu. Apa namanya kadang yang mengaku-ngaku dari biaya cukai ya kan. Ternyata setelah dilakukan transfer, ya benar dia tertipu gitu. Tertipu. Jadi jangan diladenin ya. Kalau menurut kamu gimana? Ini modus ini seperti ini. Modus ya? Itu perandi dalam hal penipuan kan. Ini udah tentu itu penipuan. Pasti penipuan. Ini pertanyaan selanjutnya. Mohon bantuannya bang, karena pelaku atau tersangkainya udah mau melarikan diri. Terus maksudnya? Ini maksudnya saran mungkin. Gimana ya pelaku mau melarikan diri, padahal kita sudah lapor gitu. Aku pikir dia minta bantuan supaya kita... Menangkapkan. Kalau kita disuruh menangkap, ya tentu kita tidak punya kemenangan untuk itu. Tapi kalau sebatas saran, mungkin si pelapor ini bisa berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut. Kalau memang dia mau kabur. Memang segitu saja. Sudah Pak, itu saya gatel ini. Dikikik nyamu Pak ini. Terus, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, malam bang. Siang di sini. Bang izin bertanya, kalau misal ada surat panggilan dari pihak kepolisian, apakah harus datang? Dan misalkan kita gak datang, hukumannya gimana bang? Mohon pencerahannya bang, terima kasih. Ya, menolak panggilan sebagai saksi. Diancam pidana kan? Itu diancam pidana. Pasalnya, kalau saya tidak salah sebut itu, 2, 2, 4, ayat 1, kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu diatur. Oleh karenanya pada saat saudara atau siapapun dipanggil oleh kepolisian, dalam kaitan di minta keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan nanti, maka dia wajib hukumnya untuk datang. Kalau tidak, dia bisa terancam pidana. Ancamannya berapa? Kira sebentar. Ada suara motor? Boleh dipertanyakan lagi? Ancamannya kira- HUM, HUM. Gak ketanya-tanya. Ada motor kan takut salah dekat. Gimana? Ancaman pidana, pidana-nya kalau tahu boleh? Kalau tahu boleh, kalau boleh. Ya, lo boleh tahu ancaman pidana-nya berapa lama ya? Kalau saya tidak salah sebut, ancaman di dalam pasal 224, ayat 1, kitab undang-undang hukum pidana tersebut, diancam 9 bulan. Nah, untuk lebih akuratnya, boleh di cek nanti, tapi bahwa kemudian seseorang ketika dipanggil sebagai saksi untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan, terus penuntutan dan peradilan, itu wajib hukumnya datang. Kalau tidak, ya itu tadi. Ancamannya itu tadi? Diancam pidana. Pertanyaan selanjutnya. Bang, saya mau tanya nih. Saat ini saya sedang menghadapi masalah sengeta lahan. Ada oknum yang mengaku bahwa lahan milik saya adalah milik dia, tanpa mampu menunjukkan bukti. Kembali lagi kemarin kan, siapapun bisa berkata apapun, yang pada intinya harus bisa membuktikan perkataan tersebut. Dia ini tidak pernah mau diajak bicara secara baik. Selalu aja bawaannya ribut dan mengancam. Dia sempat mengancam akan membunuh saya. Pertanyaan kasus sengeta lahan kan ada kasus hukum berdata. Bisakah kasus ini menjadi pidana dan saya membuat laporan polisi berdasarkan pada ancaman pembunuhan yang dilontarkan? Mohon masukannya, Bang. Terima kasih. Itu ada dua kasus ya, sebenarnya, dalam pertanyaan itu ya. Pertama, yang berkaitan dengan mengklaim atau mengaku bahwa dia adalah pemilik lahan. Sementara si pemilik lahan mengatakan bahwa si orang yang mengaku tersebut tidak berdasar. Tidak memiliki bukti. Tidak memiliki bukti atau tidak mempunyai alas hak terhadap objek. Kan gitu toh? Yang kedua, adanya peristiwa pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengaku tadi. Nah, pertanyaannya adalah Apakah bisa ditarik ke ranah pidana? Apakah bisa ditarik ke ranah pidana? Tentu bisa. Kita gunakan pasal 368 ayat 1, kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kalau kemudian dalam kaitan dia itu mengancam untuk melakukan pembunuhan terhadap orang ini, Sementara maksud dari pengancaman tersebut untuk memiliki atau menguasai objek tersebut, apakah sebagian atau secara keseluruhan, ya toh, itu bisa dikenakan pasal itu, Faisal. Tapi kalau penyelesaian sengketa lahan, ya tentu diselesaikan melalui jalur hukum perdata. Nah, kalau yang ditanyakan ancamannya, masuk dia. Masuk ke 368. 368 ayat 1. Selamat menikmati.